Pemirsa kita awal informasi malam ini, kantor Bank Rakyat Indonesia di Teluk Gong, penjaringan Jakarta Utara terbakar. 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kebakaran. Kepulauan asap hitam keluar dari atap bangunan bertingkat 3 ini. Kepulauan api terjadi di lantai 2 dan lantai 3, sehingga petugas harus naik menggunakan tangga untuk bisa mencapai titik api. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik mesin genset. Kebakaran tidak berlangsung lama setelah petugas mengerahkan 9 unit mobil pemadam. Api juga tidak sampai menjelar ke bangunan lainnya. Namun peristiwa ini sempat mengganggu arus falu lintas di sekitar lokasi. Tidak ada korban karena kebakaran terjadi saat kantor sudah tutup. Kekiraan, tadinya sempat mati lampu. Jadi antara genset sempat dengan liftrik itu terjadi pertemuan jadi timbul kecekanan.